Gue udah nahan kodean gacha dari semua banner yang pernah rilis Mulai dari banner limited, kayak Spectre Alter, Gavial Alter, maupun yang biasa aja kayak Irene, Pozemka, Milnar, Doroti Ya Doroti sebenernya gue gak terlalu pengen sih Dan terakhir ya itu adalah Stainless Pokoknya intinya gue udah ngelewatin semua banner yang udah rilis kemarin Dan terakhir kali gue gacha itu kalau gak salah itu pas bannernya si Horn sih ya Bulan Oktober gitu Dan ya kenapa gue ngelakuin itu? Karena udah jelas tujuan gue adalah pengen gacha Texas Alter sampe full potent Karena ya kalau gue cuma pengen dapetin doang sih ya ngapain gue harus nabung gitu ya Paling ya ngumpulin 100 pula ya udah dapet sih Tapi karena disini gue pengen full potent makanya disini gue harus ngumpulin dan gak gacha alias puasa gacha sampe ya bannernya rilis gitu Dan ya kayak gitu sih sebenernya alasannya Oke jadi sudah dengan judul kali ini kita akan hitung-hitungan mengenai tabungan gue buat Texas Alter Oke jadi langsung kita mulai aja Oke jadi disini kalian lihat ada foto atau gambar ya ini adalah screenshotan gue Yang gue ambil di akun gue tentunya dan yang itu diambil per tanggal 15 ini gitu Jadi kemungkinan nanti pas banner Texas Alternya rilis ya tentunya bakal berubah gitu ya Oke jadi kita pake ini aja Oke disini gue punya 147.000 orundum 147 orundum ini kita konversi ke gacha Berarti kita bisa dapet 245 total gacha Yah sayang sekali gue gak bisa nyentuh 300 kali pool dengan modal orundum doang Kenapa gue nargetin 300 kali pool? Karena seperti yang kita tau kalo di banner limited Kalo kita gacha 300 kali pool kita bisa nukerin tokennya buat dapetin operator limited lain Nah di banner Texas Alter ini kalo gak salah itu Karakter limited itu ada 4 yang ke rate up Yaitu yang pertama ada W Kemudian ada Rose Montice Kemudian ada Skadi Alter Dan juga ada Enteric Knight Nah 4-4 itu bakal hadir di banner Texas Alter nanti Tapi ya kalo kalian pengen dapet rate offnya itu Dari 4 karakter limited itu Ya rate nya kecil gitu ya Gak sama kayak rate-rate yang ada di bannernya gitu ya Jadi kecil kemungkinan kalo bakal dapet karakter limited rate off gitu Nah dengan kita pool 300 kali pool kita bisa memilih diantara keempat itu Dan disini gue mau milih Rose Montice sebagai karakter limited yang gue ambil nanti Kenapa gue ambil Rose Montice? Ya karena gue belum ada Makanya ya melengkapi lah ya Melengkapi operator limited gue Gue ambil Rose Montice gitu Oke jadi yang tadi itu adalah orundum Sekarang kita bahas Originite Prime Disini Originite Prime gue ada 1077 Kalo kita konversiin semua Originite Prime gue ke orundum Maka gue bakal mendapatkan 193.860 orundum Ya lumayan juga ya ternyata Tapi kayaknya PO yang tadi itu gak bakal gue habisin semua buat gacha sih ya Gue sisain buat beli skin aja Mungkin disini gue sisain 1000 Originite Prime Dan sisanya itu bakal gue pake buat beli skin nanti Dan ya BTO soal skin gue bakal beli 3 skin kali ya Karena disini ya gue pengen skin 3 skin itu Jadi skin yang pertama itu adalah Passenger Jadi Passenger ini gue pengen banget Karena ya ada voiceline yang baru Dan juga desainnya itu keren gitu ya Itu harganya tuh kalo gak salah 24 Originite Prime Kemudian Rosemontis ya Rosemontis ini ya karena gue bilang tadi gue pengen dapet Rosemontis Gue pengen ambil Rosemontis Makanya kenapa gak sekalian kalo kita beli skinnya Apalagi disini Rosemontis akhirnya Release juga skinnya ya sekian lama gitu kan Dan ya harganya itu adalah 21 Dan yang ketiga ya itu adalah Sora Sora ini murah yaitu sampe 18 doang Oke kalo kita totalin tuh sekitar 63 Originite Prime Ya lumayan lah ya boros banget gitu ya Tapi gak apa-apa lah ya Kita syukurin aja karena skin di Arnex itu gratis cuy ya Jadi ya lumayan Nah jadi mungkin yang kata gue bilang tadi ya Gue bakal sisain 1000 PO itu buat gacha Bener-bener buat gacha gitu ya Nah jadi kalo kita hitung rundum yang tadi Dan PO ya 1000 PO yang gue bilang Gue bakal dapetin 147 ribu rundum Plus 180 ribu rundum Yaitu sama dengan 327 ribu rundum Nah kalo kita konversi ke gacha Berarti gue bakal dapetin 545 kali pull Ya gue belum bisa nyentuh 600 kali pull gacha Udah nabung selama ini masih belum bisa 600 kali pull Swee-sewee 6 bulan coy kalo gak salah tuh Oke tenang ya Gue masih ada sedikit harapan Yaitu adalah 1 10 roll headhunting Dan 24 headhunting permit Nah ini gue dapetin dari ya nguli Dan 10 hunt ini kalo gak salah pas gue beli ini deh Skin Exo itu loh Nah jadi lumayan gitu ya Nah kalo kita jumlahin sama yang ini Berarti gue dapet 545 ditambah 10 kali pull Ditambah 24 menjadi 579 kali pull Masih belum 600 kali pull joy Jadi kenapa gue targetin 600 kali pull Ya sebenernya ini buat persiapan aja gitu ya Soalnya yang kita mainin gamenya itu adalah game gacha Dimana game gacha itu sangat amat ya tidak tertebak dan sangat hoki-hokian Jadi kenapa enggak kalo gue ya 600 kali pull aja biar aman gitu lah Jadi ya soalnya gue mengambil skenario terburuk Yang dimana skenario terburuknya adalah gitu Ambas banget cuy Jadi mau gak mau gue harus 600 kali pull Dan ya sebenernya gue masih ada cara lain sih Buat dapetin lagi Sisa 21 kali pull ya kalo gak salah itu ya 600 dikurang 579 tuh kalo gak salah 21 ya Ya 21 pull Nah 21 pull itu mungkin gue bakal ambil dari ya Tuker token Tuker token kuning itu Atau tiket kuning ke certi Nah itu kan gue bisa dapetin 21 certi kuning lah ya Kalo gak salah sih 21 itu bisa sih ya Dan ya baru sih bisa 600 kali pull Ya mudah-mudahan gue bisa dapet si texas alter full poten di 600 kali pull Jangan sih harusnya di bawah sih Jangan sampe sesuai itu sih Cuy sumpah itu ampas banget sih 600 kali pull Nah jadi kayak gitu aja hitung-hitungannya Mungkin diantara kalian ada yang komen mungkin ya Wih deh banyak banget resource-nya gitu Ya emang sih banyak banget sih Tapi ya gimana ya Disini kan gue nabung Nabung berarti gue skip semua operator Gue gak ada operator-operator meta gitu ya Kayak misalkan Milnar gitu kan Itu Milnar tuh OP banget sih Kayak meta banget cuy Harus dapet kalian tuh Terus ada Pozemka Terus ada Irene Terus Specter Alter gitu kan Pokoknya yang bagus-bagus lah Karakter-karakternya atau operator-operatornya gitu Dan gue gak ada gitu Kalau kalian mungkin ada Walaupun resource kalian dikit Tapi kan meta selalu ini ya Terupdate terus gitu Jadi ya ada enak dan ada enggaknya gitu cuy ya Oke segitu aja video kali ini Gimana-gimana Apakah diantara kalian yang nonton video ini juga sama kayak gue Yang lagi nyapin resource sampe 600 kali pull Atau mungkin gak gacha sama sekali Dan berharap dari pull gratisan doang Jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah Segitu aja dari informasi Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye